Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya John Bangkok dan salam Satu Wopi ya Pada kesempatan pagi hari ini Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang ada di kolom komentar Ini dari teman yang ada di Jawa Tengah ya Yaitu tentang menangani Ayam yang badannya itu bantat Dan cara penanganannya itu seperti apa Jadi stay tune terus di channel saya John Bangkok akan saya jelaskan Pada video kali ini Jadi ayam Kalau badannya bantat itu Ada beberapa faktor ya Yang apa nama Yang menjadikan ayam itu badannya bantat Biasanya Yang pertama itu Apa namanya Pola makannya itu diganti Dikasih jagung Terus dikasih beras merah Seperti itu ya teman-teman Jadi apa namanya Pergantian pakan lah Itu bisa menyebabkan Ayam itu bantat Terus yang kedua itu Ayam itu terlalu lama Di dalam bok ya Jadi ayam itu terlalu lama Di dalam bok itu juga mengakibatkan Badan ayam ini bantat Terus selanjutnya itu Jadi ayam itu terlalu Divorsir untuk latihan Itu juga bisa menyebabkan Ayam Badan ayam ini menjadi bantat Jadi ayam bantat ini Ciri-cirinya adalah Jadi kalau kita lihat ayam Di dalam bok yang badannya bantat itu Dia itu terlalu diam Atau tidak banyak bergerak Seperti itu Jadi terus Terus kalau dipegang itu Badannya itu kaku Atau keras ya Biasanya di Dadanya ini Kalau dipegang itu Badannya itu keras teman-teman Terus kaku ya Jadi ayam bantat itu Kalau kita latih Atau kita gebrak Biasanya permainannya itu Tidak bisa maksimal ya Jadi permainannya itu Lambat ya teman-teman Kalau kita gebrak Terus ayam bantat itu juga Kalau kita Mandikan Badannya itu Biasanya bertambah bantat ya Teman-teman Kalau kita mandikan Kalau ayam bantat itu Badannya malah tambah bantat Jadi untuk penanganan Ayam yang bantat Yang terlalu lama Yang terlalu lama Yang biasa saya lakukan Di kandang saya itu Ayam itu Pagi saya mandikan teman-teman Pagi saya mandikan Terus ayam itu Saya jemur Jadi ayam itu Tetap dijemur teman-teman Cuma atasnya itu Dikasih tutup Terus kalau sudah tidak Ngos-ngosan Ayam itu Baru kita kasih minum Itu Biarkan satu hari Di situ teman-teman Kalau bisa bawahnya itu Dikasih pasir ya Jadi biar ayam itu kipu Kalau kipu Nanti bisa minum lagi Terus kipu lagi Kalau melakukan ini Metode ini Jangan terlalu sering ya Kalau badannya sudah lentur Sudah enak Sudah tidak usah dilakukan lagi Saya contohkan ya Teman-teman Biar ayam bantat Yang terlalu lama Badannya bantat terlalu lama Ini Satu hari Insya Allah Sudah lentur kembali Teman-teman Jadi ayam bantat itu Biasanya badannya itu Kalau dipegang terasa kaku ya Terus kulit dadanya ini Biasanya itu Apa namanya Ketat ya teman-teman Kalau menurut saya itu Ayam bantat itu Kulit badannya Atau dadanya itu Terlihat ketat Jadi malah Kalau dimandikan Dia itu akan Bertambah ketat teman-teman Kulitnya itu Yang ada di dadanya Jadi caranya seperti ini Biar satu hari itu Ayam bantat itu Badannya bisa Lumer Atau bisa Apa namanya Kalau dipegang itu Enak kembali ya teman-teman Jadi caranya seperti ini Cuma cara ini Jangan terlalu sering Dilakukan ya Kalau badannya sudah enak Sudah lumer Teman-teman Tidak usah Dilakukan lagi Jadi untuk menangani Ayam bantat itu ya teman-teman Pagi kita mandikan Terus kita jemur Seperti ini ya Kita jemur Seperti ini Kalau sudah kering Kita tutup ya teman-teman Kita tutup seperti ini Biarkan ayam itu Di dalam Tenggaran Seperti ini Usahakan Kalau dibawa Usahakan dibawa itu Dikasih pasir ya Biar ayam itu Bisa kipu Terus Dalamnya ini Dikasih minum teman-teman Dalamnya ini Teman-teman Kasihkan minum Jadi biarkan Ayam itu Di dalam Tenggaran Seperti ini ya Insya Allah Satu hari itu Ayam akan Badannya itu Akan lumer Dan pegangannya itu Jadi enak ya Tetapi Cara ini Jangan sering dilakukan ya Teman-teman ya Kalau badan ayam itu Sudah terasa enak Di pegang Atau Sudah Lumer lah Ibaratnya Kalau orang sini itu Bilangnya Lumer ya Badannya Tidak usah dilakukan lagi Cuma cukup Satu hari saja Insya Allah Satu hari itu Sudah Badannya sudah enak Teman-teman Pegangannya Bisa juga Dilakukan seperti ini Ayam pagi Dimandikan Terus kita Jemur ya Teman-teman ya Terus kita Tempatkan di Kandang umbar Jadi Pasirnya itu Kita siram Air seperti ini Teman-teman Tapi jangan terlalu Basah Nanti Dia akan Buat kipu ya Atau Buat mandi pasir Insya Allah Itu Ayam yang Badannya bantat Itu akan Kembali Lumer Teman-teman Badannya itu Kalau dipegang Jadi enak Kembali ya Jadi Seperti itu Tadi ya Teman-teman Menangani ayam Yang badannya bantat Biar cepat Apa namanya Kalau dipegang Itu Badannya Cepat Lumer ya Insya Allah Satu hari itu Badannya akan Cepat berubah Teman-teman Jadi Biasanya Ayam bantat itu Pergerakannya itu Lambat Teman-teman Dia itu Malas untuk bergerak Terus kulitnya ini Biasanya ketat Kalau dipegang itu Kaku Jadi Jadi seperti itu Kalau menangani Ayam yang badannya Bantat Mudah-mudahan Bermanfaat Jika teman-teman Suka dengan Video saya Jangan lupa Like Subscribe Dan komen ya Tanpa dukungan Teman-teman semua Channel saya ini Tidak mungkin Bisa berkembang Dengan baik Dan disini Saya tidak Menggurui Teman-teman Kita Di channel saya ini Saling belajar Dan kita Saling sharing lah Teman-teman ya Tentang dunia ayam Sampai disini dulu Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya